Bersama saya coba Ayo Jalani hidup yang baik Semangat Mama sambil ngusapin juga mah ke kepala A Nah gitu Nah sambil didoain boleh Lagi gue punya, satu dua tiga Lebih atas lagi, satu dua tiga Oke Ah badannya agak tegap, kakinya Dorong sedikit lagi ke depan biar enak Lihat sini, dua-duanya Oke tete tangan kirinya Nempel, nah gitu sip Lihat sini dua-duanya, senyum, satu Dua, tiga, coba lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kembali lagi bersama Ini Teddy di VOP Fotografi, lagi teman-teman Kali ini saya mendapat kesempatan Motret di Salah satu mall di Semedang, dan teman-teman Ini setup dan settingan Kamera saya ya teman-teman ya Di sini saya dikasih Kesempatan untuk memotret Teh Mimi Dan Atrisna Di salah satu mall Yang ada di kota Semedang ya teman-teman Oke teman-teman, seperti biasa Ketika kita sudah Menyelesaikan setup Kita langsung ambil Kosongan ya teman-teman Jangan lupa Teman-teman Juga Digonnya kalian ambil Detail-detailnya juga Tetap kalian ambil ya teman-teman ya Oke, di sini juga Kita dibarengin sama WO kebetulan WO nya itu teman-teman saya juga Di Semedang sini Dan koordinasinya itu Jauh lebih mudah dari Biasanya ya teman-teman Karena Kita sudah biasa Kerjasama ya teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa Diambil detail-detail Dekor di sini Jangan sampai Ada yang terlewat Apalagi Detail-detail Seperti pelaminan Meja akad Dan Ornamen-ornamen Yang ada di meja akad Ya teman-teman Kalian harus berusaha Mengambil apapun Yang menjadi kebutuhan kalian Ya teman-teman Oke teman-teman Jangan lupa Super channel ini Dengan cara Menekan Subscribe Like and share Teman-teman Dan Kalau buat teman-teman Yang mau Sharing-sharing Tentang fotografi wedding Atau fotografi lainnya Silahkan kalian Mampir aja Ke kolom komentar ya teman-teman Nanti saya bales Komentar-komentar kalian Dan Insya Allah Kalau misalkan Saya bisa jawab Saya akan jawab semampu saya Teman-teman ya Oke teman-teman Disini WO nya itu Karena teman saya Dan WO nya itu DNM wedding Organizer ya teman-teman Disini Terus ada lightingnya juga Dari Ramuda Terus musiknya Dari Priya Project Dan make up nya Dari Coco Berry Art Kalau teman-teman penasaran Dengan vendor-vendor yang Saya sebutkan tadi Teman-teman bisa langsung DM saya aja Untuk Lebih detailnya Untuk Vendor-vendor yang ada di Semedang disini ya teman-teman Siapa tau Teman-teman juga Kepingin nih Vendor nya yang ada di Semedang Langsung masuk ke kota-kota kalian Itu bisa banget ya teman-teman Kalian tinggal koordinasi Dan Kalian tinggal DM saya saja Di Instagram Yang tertera disini ya teman-teman ya Oke teman-teman Saya hitung terus Di channel ini Jangan lupa like Comment and subscribe ya teman-teman Sumpah terus channel ini Supaya Saya bisa sharing-sharing Tentang Fotografer Di weddingan Seperti ini ya teman-teman Dan Untuk teman-teman Yang mau Request Foto apa Di Kolom komentar Insya Allah Saya akan wujudkan Apapun itu ya teman-teman Kalau misalkan Saya mampu untuk Mewujudkannya ya teman-teman Oke Stay tune Terus ya teman-teman Di channel ini Terima kasih Atas support Yang teman-teman Berikan Sejauh ini Terima kasih Nah karena Pengantinnya sudah datang Di sini Saya mencoba Mudairek Dengan orang tua Itu Seperti ini teman-teman ya Karena Waktunya agak luang Sedikit Dan Saya juga sudah koordinasi Dengan dua teman saya Ini Saya dikasih kesempatan Untuk Mendokumentasikan Ketika tetap tangan Dan Ketika Saya Sungkem ke orang tua Suruh berdoa dulu Dan Ini Menurut saya Momen-momen yang Cukup bagus Untuk kalian Dokumentasikan Dan Di sini juga Saya ditemani Sama videographer Yaitu Kang Ibti Ini senior saya juga Dan Kang Eji Ya teman-teman Di sini Saya bekerja sama Dengan senior-senior saya Di sini ya Oke Tahan Satu Dua Tiga Sekali lagi Masih tahan ya Satu Dua Tiga Nice Bagus Satu Dua Tiga Oke Sekarang Dideketin dong Posisinya Di sini PPA-nya Sama hidung mama Sama hidung papa ya Oke A-nya lihat lurus ke depan aja ya Oke A-nya agak nunduk dikit Nah gitu Tapi lihatnya ke depan bisa Nah gitu Nggak apa-apa ya Ketan Oke Satu Dua Tiga silahkan Senyum A-nya Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Mama sama papa Dirangkul lebih-lebih rangkul lagi dong A-nya Nah Dipeluk banget A-nya boleh Nice Tahan Satu Dua Tiga A ketawa boleh A Nah gitu Sekelihatan gigi A Satu Dua Tiga Nice Oke cukup Bagus Oke Boleh sebelah sini dong sekarang Oke A boleh sebelah tengah Mama sebelah pinggir A Oke digandeng A-nya boleh Oke lihat-lihat ke depan dulu ya Sebentar ya Oke Oke lihat ke depan Senyum Satu Dua Tiga Sekali lagi masih tahan Satu dua tiga boleh lihat ke depan semuanya Nice Tahan Satu Dua Sip Sip Tangan Aus Duas Dua Tunggets Dua 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 Laglause Baare Dan Dua Dar oleh Tunggu zwar Bapak boleh agak merapat sedikit lagi Lihat ke depan semuanya tahan senyum ya Satu Dua Tiga Sekali lagi masih tahan Satu Dua Tiga Iya cukup Oke teman-teman Karena fotografernya ada dua Disini kita bagi tugas ya teman-teman Yang fotografer satunya lagi Dia ngambil make up Dan saya gak tampilin disini ya Make upnya karena videonya gak ada Oke langsung Langsung di momen akad Jadi teman-teman harus koordinasi Disini kepada WO Keluarga, MC dan lain-lainnya Supaya ketika kalian mengambil momen disini Gak beradu dengan tamu Ataupun dengan videographer Atau dengan fotografer satunya lagi ya teman-teman Jadi Kalian harus bisa mungkin koordinasi Dengan siapapun yang ada disini ya teman-teman ya Saya menikahkan dan mengawinkan engkau Kepada Ananda Nenek-Nenek Atas dasar kesukaannya Dengan memakai Masjabung Berbapun yang terkenal Keperati dan kejuran Di bayi Saya terima nikah dan kawinnya Dan yang menyesuaikan Semakin dalam masalah tersebut Bayar puluh lain Terima kasih Adalah 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 Amin Abdolnya Insya Allah Yang berdoakan Adalah semuanya Yang ada disini Bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim 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 Nah disini juga ada Momen penting Menurut saya Ketika Pengantin Karena ini Tidak disandingkan Pengantin pria dan Wanitanya Disini menurut saya Momen penting Karena Karena ketika pengantin pria menyambut pengantin wanita itu biasanya momennya agak haru teman-teman Dan ketika ini teman-teman juga jangan lupa ngambil detail dan momen-momen tertentu Karena momen-momen disini sangat bagus didampingin sama Bryce Might juga Dan tetap teman-teman harus koordinasi dengan WO yang karena disini WO Sangat amat penting perannya Kita harus koordinasi dengan WO disini ya teman-teman ya Ketika akan penyambutan pengantin wanita disini Nah disini juga teman-teman harus banyak mengambil foto menurut saya Karena momen-momen ini sangat penting teman-teman Karena akadnya gak disandingkan jadi teman-teman wajib ambil Ketika momen pengantin wanita masuk ke lataran pernikahan Dan disambut sama pengantin prianya teman-teman disini Nah teman-teman juga harus tetap koordinasi dengan Bryce Might Dan dengan pengantin wanitanya supaya momen yang kalian ambil juga disini lebih bagus lagi teman-teman Jadi usahain sebelum pengantin wanita masuk ke lataran pernikahan Teman-teman harus koordinasi dengan pengantin wanita Supaya pengantin wanitanya tetap senyum ya teman-teman ya Tetap senyum tetap keliatan gembira dan gak keliatan bersedih gitu Karena ini momen pernikahan menurut saya Teman-teman harus benar-benar koordinasi dengan dua pengantin ya Dengan pengantin pria dan pengantin wanita Supaya momen yang kalian ambil itu bisa lebih bagus lagi ya teman-teman ya Nah disini juga saya kasih abah-abah untuk pengantin wanita Karena pengantin wanitanya diam Nah ketika memang pengantin wanita gak ngeliat ke WO Ya itu tugas kita sebagai fotografer atau sebagai videografer ya teman-teman Nah disini juga kadang-kadang kredit nih Ketika kita mengambil gambar Dan itu berebut momen dengan videografer Karena kita gak ingin foto atau video kita bocor ya teman-teman disini ya Terima kasih Terima kasih Lihat sini ya Tahan senyum Satu Dua Tiga Sekali lagi masih tahan Satu Dua Tiga Oke Kebetulan juga ini pengantinnya salah satu model yang biasa kita foto Ketika memang ada event-event Jadi kita tuh gak terlalu susah untuk mendirect pengantin wanitanya ya teman-teman Dan juga disini ketika memang kita mengambil foto buku nikah WO nya itu sangat amat membantu mendirect pengantin untuk berpose ya teman-teman Jadi di momen ini kita 80% dibantu sama WO dan 20% nya itu kita mendirect sendiri ya teman-teman ya Karena mungkin kita juga ada angle yang kita kurang atau misalkan ada pose yang kurang gitu Jadi kita tetap menambah-nambahin disini ya teman-teman Jadi gak 100% itu didirect sama WO tetap kita mendirect sedikit-sedikitnya untuk pengantin ya teman-teman Dan mungkin video disini gak akan terlalu panjang ya teman-teman Jadi saya bikin part 1 dan part 2 karena takutnya kalian bosan untuk nonton video yang terlalu panjang ya teman-teman Jadi mungkin video kali ini ini cuman akad aja dan nanti di part 2 nya saya akan buat di resepsinya Tapi ada momen akad sedikit ya teman-teman di video yang kedua Disini mungkin videonya cuman akad dan Seserahan yang seperti ini teman-teman Buku nikah dan lain-lain Nanti video yang keduanya saya buat lagi untuk sesi resepsi ya teman-teman ya Oke teman-teman jangan lupa di support channel ini dengan cara subscribe channel ini buat teman-teman yang mau sharing-sharing tentang fotografi wedding terutama Teman-teman langsung aja komentar di kolom komentar Nanti saya jawab ya teman-teman atau enggak teman-teman juga mampir ke instagram saya yang tertera disini DM aja jangan malu-malu silahkan Kita sharing-sharing tentang foto dan kita berbagi pengalaman tentang foto disini ya teman-teman ya Apalagi tentang fotografi wedding seperti saya disini Oke teman-teman sampai lupa saya menggunakan kamera 6D yang pertama disini ya Dan settingannya kalian bisa lihat di short video atau enggak di awal video tadi Ada settingannya saya kasih settingannya Dan turun untuk teman-teman disini Yang mau bertanya silahkan bertanya Misalnya saya jawab dan buat teman-teman yang ingin request tentang foto apa Nanti insya Allah saya bikinin ya teman-teman Dan terima kasih untuk support channel ini selama ini Dan terima kasih juga buat teman-teman yang like Yang komen di kolom komentar Untuk support video-video VOP saya ya teman-teman ya Terima kasih Jadi disini juga teman-teman jangan lupa detail pengambilan cincin Detailnya yang wide nya juga Teman-teman jangan sampai terlewat ya teman-teman ya Oke teman-teman disini Ini pernikahan ini adatnya adat Sunda Yang pertama dan Nanti di video berikutnya saya bikin resepsinya Itu Pengantin ini memakai busana Sulawesi kalau saya enggak salah ya Sumatra Teman-teman jangan lupa ambil detailnya Ambil jauhnya juga ya teman-teman Supaya Pengantin puas dengan hasil kinerja kalian ya Oke teman-teman disini saya cuman menggunakan lensa 35 mili sigma f1.4 Dan ini menurut saya sangat amat menunjang Untuk keseluruhan acara Pokoknya dia dapat Terus detailnya dia dapat Fokusnya dia dapat Pokoknya untuk kalian-kalian yang memang Pengguna lensa wide Menurut saya ini cukup sekali ya teman-teman ya Dan menunjang sekali untuk keseluruhan acara disini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah ketika teman-teman WO mendirect Kita juga harus mendirect ya teman-teman disini Karena apapun momen yang kalian inginkan Kalian coba koordinasi dengan WO atau dengan pengantin ya Supaya momen-momen yang kalian ingin ambil itu Momen-momennya bisa keambil dan bisa sempurna lah Mengambilnya Nah disini juga ketika Dan teman-teman harus tahu disini Karena adatnya adat Sunda Kebiasaan kita yang mengambil ya seperti ini ya teman-teman Ketika memang gak ada WO atau ada WO Kita bisa koordinasi dengan MC Atau misalkan kalau misalkan gak ada WO Ya kita yang mendirect sendiri ya teman-teman Seperti video-video saya yang sebelumnya ya teman-teman Dan teman-teman juga harus Attitudenya harus dijaga ya teman-teman Ketika memang teman-teman Sedang memuatret apalagi Fotografi wedding ya Menurut saya Attitude kalian sangat diperlukan disini Teteh Maju dikit-kit-kit Bagu-bagu lagi Juga langsung sediakan Bagu-bagunya agak tegap Kakinya Dorong sedikit lagi ke depan Biar enak Dorong-dorong ke depan Enak gak gitu Apa enak kayak tadi Enak kayak gitu Apa enak kayak tadi Oke Tekan tangannya jangan di Lutut tak Nah gitu Belakang Pegang keris aja Eh gak ada ya Gak apa-apa gitu aja Gini aja Nah gitu Bagusnya tegap ya Oke lihat sini Teteh Good Senyum Tantar Satu Satu Dua Satu Dua Tiga Tantar Dosa Sepanyakan Dari Dmwi Kepulian Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga Tangan Masih bentar Satu Dua Tiga Lihat sini Dua-duanya dong Lihat sini Dua-duanya dong Oke Teteh Maju dikit lagi Ke A Dikit Ke A Nah gitu Sip Agak nyerong sedikit lagi Kesini Nice Lihat sini Dua-duanya Nice Senyum Satu Dua Tiga Sekali lagi Satu Dua Tiga T Coba pegang tangan A Pegang tangan Teteh Nah gitu Sip Lihat sini Dua-duanya Oke Teteh tangan kirinya Nempel Nah gitu Sip Lihat sini Dua-duanya Senyum Satu Dua Tiga Coba lihat Lihatan dong Boleh dong Nah gitu Satu Dua Tiga Satu Dua Tiga Oke Ini Teteh 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 Sebut Parah Sih Oke Lihat sini Dua-duanya Senyum Satu Dua Tiga Sekali lagi Masih tahan Satu Dua Tiga Tahan Masih ya Masih lihat Kesini ya Tahan Satu Dua Tiga Tahan Masih Satu Dua Tiga Ketungan Satu Dua Tiga Boleh lihat Lihatan ya Satu Dua Tiga Nice Sekali lagi Satu Dua Tiga Oke Oke teman-teman Di akhir video ini Saya pose pengantin Yang pakai baju akad Dan Karena ini Ada dua part Dan ini Yang part Yang pertama Jadi Sekian saja Video dari saya Jangan lupa like Comment Dan subscribe Support terus channel ini Dan Tunggu Di part Keduanya ya Teman-teman Di resepsi Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax